penting selagi permit kerja masih hidup ya kita masih kerja lah tapi kalau udah gak bisa lagi permit sambung terpaksa kita pulang kampung karena kalau kita ilegal di Malaysia saya rasa memang susah bahaya juga ya bahaya susahnya kita nanti kerja pun gak nyaman tidur pun gak nyaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog saya tamaji serumpun jangan lupa kita tetap bahagia sahabat karena bahagia itu sederhana di video kali ini sahabat saya akan membuat video reaction dari channel channel story sahabat seorang youtuber dan TKI Malaysia sahabat nah kebetulan beliau tinggal satu negeri dengan saya tepatnya di Jawa Timur nah kali ini sahabat tajuknya sangat menarik sekali 24 tahun TKI Malaysia tidak hanya mendapatkan uang saja nah apa yang dia dapat TKI Malaysia ini sahabat masa beliau berada di Malaysia 24 tahun selain uang terus ikuti video sampai selesai saya doakan sahabat-sahabat semua sentiasa sihatu alafiat demurahkan rezekinya panjang umurnya amin nah sahabat semua mari kita sokong channel channel story ini sahabat agar terus bergembang lagi ke depannya untuk terus memberikan informasi-informasi yang menarik berikutnya tanpa berlama-lama sahabat jom ikuti videonya mendebatkan judul dan itu sangat tidak disengaja lah ceritanya itu bagaimana orangnya baik orangnya itu gimana oke langsung kita tanya-tanya alhamdulillah sehat sebelumnya bertanya dulu tentang namanya namanya siapa namanya Sahrul Nasution Sahrul Nasution asalnya Medan Sumatera Utara Medan Sumatera Utara betul kan dari Sumatera disini sudah berapa sini saya awal mula masuk tahun 99 awal masuk ke sini tahun 99 sampai sekarang hampir sama dengan saya saya tahun 2000 24 24 24 tahun 24 tahun jalan 24 tahun 24 tahun umur 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 itu langsung di tempat ini atau di bagian lain tempat dulunya di daerah sini juga tapi dulu kerja di sayur oh dulu di sayur pertama masuk kerja sayur sayuran kerja 3 bulan sampai situ pindah kerja nore kerja nore nore kerja 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 nore jadi dari mulai sekarang tahun 2002 2002 main sawit 2002 manen sawit sampai sekarang sampai sekarang itu satu bos atau lain lain bos lain bos saya sudah tiga bos lah sayur lain bos nore lain bos sawit lain bos tiga kali dari segitu lamanya baru tiga ganti bos ya tiga tiga kali kalau sama yang terakhir ini berapa lama berapa 21 tahun 21 tahun berarti yang paling lama ini yang paling lama 21 tahun kenapa bisa menetap disini ikut bos ini masalahnya dia jujur dia jujur dan masalah paspor peja semua ditanggung semua dia tanggung masalah keamanan kenyamanan dia tanggung semua yang penting kita tinggal kerja saja tinggal kerja saja jadi kalau ada apa-apa ada yang menanggung ada yang menanggung kalau tidak ditanggung sama dia soal keamanan mungkin pulang kampung kalau tidak ada keamanan dari majikan susah juga namanya di negeri orang kalau tidak nyaman kalau nyaman sama majikan yang ini lanjut terus semenjak itu masih bujang saya bujang sampai tahun 2005 2007 saya 2007 menikah dengan orang 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 Indonesia Jawa Tengah Jawa Tengah dari Median ke Jawa Tengah emang bisa kami disini pak saya waktu itu nikahnya di Indonesia pulang kenal disini pulang kamu bersama-sama nikah di kampung nikah di kampung kalau nikah disini kita bisa-bisa tapi kan gak rumit ya kita suka pergi KBRI lagi ngurus lagi baik mulang saja kan juga bertemu dengan keluarganya sama-sama selama bekerja disini segitu lamanya pernah gak apa itu merasa resah atau gimana gitu kalau nyaman kalau merasa resah itu gak ada ya karena sudah ada yang atau dedek apa yang majikan kita tanggung jawab paspor sudah ada permit kerja gak ada selain itu masuk menonton disini memang sudah diniatin ya sudah diniati dari awal jadi apapun yang terjadi kita harus menanggung bersama kita harus kuat itu lainnya yang penting selagi permit kerja masih hidup ya kita masih kerja tapi kalau udah gak bisa lagi permit sambung terpaksa kita pulang kampung karena kalau kita ilegal di Malaysia saya rasa memang susah bahaya susahnya kita nanti kerja pun gak nyaman tidur pun gak nyaman ya kita tengok lah sahabat-sahabat kita yang ilegal tidurnya pun gak pernah di rumah tidurnya di hutan kerja pun dia takut nanti jumpa polis di jalan pun dia takut migration iya betul warpun sudah gak nyaman itu kalau niat saya kalau sudah permit kerja saya sudah gak bisa sambung ya pulang kampung pernah gak ditipu masalah gaji gitu kalau sama majikan saya ini gak pernah ditipu masalah gak pernah semuanya oke lah semuanya oke itulah karena alasannya masih disini lama lama kalau majikan kita oke kan kita tahan kerja gak ada masalah tapi kalau tokenya itu gak baik ya kita gak tahan lamalah kerja iya pertama kenal sama istrinya itu gimana temannya gimana atau gimana itu saya pertama kenal dulu sama dia dia dulu kerjanya di Kuala Lumpur ini sebagai contoh keharmonisan rumah tangga seorang TKI dan lepas itu kerja di Kuala Lumpur terus dia pergi jalan kesini main-main main-main ke Maran sini dari Jaya Maran dan dia tempat temannya kawannya sama-sama orang Jawa dikenalin gitu waktu itu dia pergi tempat temannya tuh sini jumpa dia pun waktu sama-sama makan itu di restoran awal-awal cantik gitu ya itu terus gitu kenalan minta nomor telepon dari situlah dari situ itu mulai kenalan sampai nikah berapa lama mas saya kenalan saya kenalan sama dia satu tahun satu tahun habis itu nikah nikah pulang kampung berarti berarti di malaysia banyak orang yang mengaku suami istri padahal dia enggak gitu ya semoga video ini bisa dilihat oleh semua yang ada di malaysia yang suami-suami palsu atau kata bahasa kasarnya itu kumpul kebu gitu kalau seperti ini kan tidur bersama itu sudah nyaman apa-apa itu ada yang melayanin seperti makan dan lain-lain itu ada yang melayanin dan juga beribadah itu ya mas ya kan dapat pahala juga mas bekerja dapat pahala karena menafai seorang keluarga seorang istri dan lain-lain setelah kenyamanan apa itu ke apa karniatuhan ya rencana Tuhan dulu pertamanya itu mempunyai pikiran seperti itu enggak mas dulunya saya enggak berpikiran gitu dulunya saya masuk Malaysia ingin pertama ingin membahagakan orang tua dulu membahagiakan orang tua nah lepas itu untuk masa depan saya jadi dulu punya pikir yang mulia pun nikah itu di rumah mungkin jodoh saya udah disini dipertemukan oleh istri saya jadi kenalan sama dia setahun kita pulang kampung nikah di kampung tapi menurut mas apa itu kenalan atau pacaran itu butuh enggak kalau kenalan itu butuh super biar tahu biar tahu watak dan kepribadian dia bagaimana dia keperbadiannya baik atau tidak itu jadi misal kita karena kita minta sekali nikah seumur hidup jadi harus dikoreksi dulu orang itu bagaimana dan pelakuannya itu bagaimana kalau benar-benar baik kita lanjutkan Alhamdulillah ini baik banget kalau kita enggak kenalan dulu kita kita enggak kenali keperbadiannya susah nantian keperbadiannya nanti enggak baik susah juga untuk kita kita tahu dulu keperbadiannya bagaimana kalau baik kita lanjutkan jadi makanan untuk suaminya disiapin sudah sebanyak ini ada nasi pisang semuanya lengkap sayur baru temasan itu orangnya melayani seperti ini apakah merasa keberatan namanya sayur bisa melayani tapi kita tidak menjawab kewajiban jangan ingat kita istri boleh kerja saja boleh kerja saja setelah itu tak mau tanggung jawab kadang ada orang kan seorang istri dicakap alasan dicapek lah penat lah apalah saya Alhamdulillah yang penting saya dipakai kesehatan saya kerja boleh kerja tak menyusahkan suami saya mau apa mau apa itu masak itu tetap masak sekewajiban saya seorang istri kan mesti mau masak pagi walaupun saya mau bekerja semua atas meja semua untuk bekal dia mau pergi kerja mau apa air panas ke sampai nasinya ke sampai roti-rotinya ke saya kasih bekalkan saya tak mau suami saya sampai lapar saya tengok kasihan sebab kebun kan kebun kalau lapar makan apa makan biji sawit kan kita kan sebagai seorang istri mesti mau tanggung jawab apa suami kebun kan kebun kan dia mau apa biar dia jangan sampai laparan itu saya sebagai seorang istri saya betul-betul saya tanggung jawab saya tengok bukan saya ini apa ini mau ini tenar saya memang dengan suami saya menghargai pasal dia yang saling dulu saya ikhlas tak ada rasa kata saya kadang ada juga tapi kerjasamalah kerjasamalah dia tolong boleh tumbukan cili ke boleh kupaskan bawang ke sabu-sabu itu biasalah kira-bukannya kita menyuruh karena rumah tangga ini saling melengkapi saling membantu tapi mana yang kadang suami saya tak ada buah kan dia boleh balik sendiri balik duluan dia sabu-sabu biasa bukan kita nyuruh apa-apa kerja saya saya biasa kalau balik jam segini saya balik masak siapkan dia mau makan mau apa nanti kalau dia sudah mandi sudah apa kita kasih makan kasih apa itu macam saja lah kalau kita pakai agama sebenarnya cuci baju bersih-bersih masa itu kewajiban seorang lelaki loh ya kan mas sebenarnya cuman kan karena kita ini ada dan bersuami itu jadi seorang itu membantu pekerjaannya seorang suami ya seperti masa kita kerjasamalah kita kerjasamalah kita tak ada kira ini pekerjaan lelaki ke pekerjaan perempuan ke apa saya membantu sebab kita kan sama-sama kerja sama-sama menguntungkan sama-sama kita beribadah beribadah kan kita cari rezeki kan buat biar dekat kampung ini susah-susah kira banyak utang sana-sini sana-sini walaupun siki kita ini bersyukur saja apa yang kita dikasih rezeki sama Allah kita bersyukur Alhamdulillah yang penting dibagi kesehatan kalau macam saya sebab saya modalnya kan dari orang tua pun sudah kira tak ada apa-apa kan tak akan mau minta kita masih muda ini mau berjuang sendiri mau apa sendiri kita buat masa depan macam mana sebab kita tahu orang di Indonesia ini kan macam saya ini susah kira orang susah bukan kita orang senang makanya kita merantuk dapat jodoh sama-sama yang pengertian itu saja saya sudah bersyukur Alhamdulillah dulu pertama yang mengenal Mas Harul itu itu sebenarnya itu pertama lihat langsung senang atau dilihat tanggung jawabnya dulu dulu ya saya sebenarnya dulu itu memang bukan pacaran sama dia tapi Tuhan sudah menjodohkan saya dengan dia saya pun tak tahu apa menjadi yang membuat yakin sama Mas Harul itu karena tanggung jawabnya itu orangnya macam kalem halus rumah lembut banyak tingkah saya tengok banyak tingkah macam orang lain banyak tingkah inilah itu dengan kasar dengan kasar itu kira-kira cakap itu biasa namanya kadang kita manusia hidup ini kan ada bercecoh tapi mulut-mulut saja biasa sudah nanti pun biasa saja tapi nyaman lah kira-nyaman lah walaupun ibarat ada orang lain macam manapun kita sudah tak ada rasa dengan orang lain karena saking yakinnya sama Mas Harul ini sudah nyaman lah sudah bersyukur saja Alhamdulillah mudah-mudahan Allah mengasih saya mengabulkan sampai dunia dan akhirat Amin Amin Nah itulah sahabat video reaction kami bersama channel story sahabat nah ternyata seorang TKI Malaysia yang bekerja 24 tahun di Malaysia sahabat ternyata bukan hanya dapat mengumpulkan uang saja melainkan beliau juga mendapatkan jodoh di sana sahabat nah taniah kita ucapkan sahabat luar biasa sekali sayangnya dengan suaminya sahabat sehingga betul-betul sampai makan dan minumnya untuk bekerja ini betul-betul dia sangat jaga dan perhatian mbak sahabat takut nanti suaminya kelaparan sahabat wah luar biasa sekali jadi beliau menganggap tugas keluarga atau tugas rumah tangga ini semata-mata tidak hanya bagian istri atau suami sahabat melainkan tugas bersama semoga video ini yang baik kita ambil manfaatnya yang kira-kira tak baik kita tinggalkan sahabat nah terima kasih sudah menonton lebih dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih